Senin, 27 Maret 2023, merupakan hari pertama anggota DPRD Pulau Morotai berkantor, namun dari puluhan anggota DPRD Pulau Morotai yang masuk kantor hanya lima orang saja, kelima anggota DPRD Pulau Morotai itu ialah Rasmin Fabanyo, Richard Samatara, Hai Jainal Karim, Swayb Hai Kamel dan Suhari Lohor. Meski begitu, pegawai sekretariat DPRD Pulau Morotai justru hampir semuanya masuk kantor, kepada tribunternate.com, Swayb Hai Kamel mengatakan ia bersama empat rekannya masuk sejak pagi. Hanya lima orang yang masuk, yang lain tidak tahu di mana, ini sudah biasa mereka tidak masuk kantor, katanya. Ketua Badan Kehormatan DPRD Pulau Morotai, Suhari Lohor mengaku tidak tahu kenapa anggota lain enggan berkantor. Sembari menambahkan, tak ada giat penting di hari pertama masuk kantor. Tetapi sehari dua ini, akan ada penyampaian LKPJ oleh pemkap Pulau Morotai. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!